Halo pemirsa Kupas TV Lampung dimanapun berada, Bursa Efek Indonesia mencatat, nilai transaksi pasar modal di Provinsi Lampung mencapai Rp23 triliun lebih untuk periode Januari sampai dengan November 2022. Saat dikonfirmasi tim Kupas TV pada selasa 3 Januari 2023, Kepala Kantor BEI Perwakilan Provinsi Lampung, Hendi Prayogi mengatakan, data bulan Desember 2022 belum keluar karena masih dalam proses perkapan. Kemungkinan di minggu depan sudah bisa dipublis. Hendi menjelaskan, pertumbuhan nilai transaksi tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun 2021, yakni pada bulan Januari sampai November 2021 total transaksi sebesar Rp21 triliun 506 miliar 547 juta 197 ribu 533 rupiah. Saat ini jumlah investor saham di Lampung sebanyak 86.756 orang, sedangkan untuk total investor pasar modal termasuk saham, reksadana, dan obligasi sebanyak 246.603 orang. Jumlah investor saham paling banyak ada di Bandar Lampung 34.023 orang, dan total jumlah investor pasar modal di Bandar Lampung sebanyak 86.903 orang. Ia mengungkapkan, setiap tahun jumlah investor di Lampung terus meningkat. Tahun 2021 jumlah investor saham sebanyak 67.142 orang, dan total investor pasar modal sebanyak 171.067 orang. Pengamat ekonomi Universitas Lampung, Asrian Hendy Caya menyampaikan, tingginya nilai transaksi pasar modal di Lampung tahun 2022 dipicu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat, hal itu menunjukkan wawasan bisnis masyarakat semakin tinggi, termasuk kapasitas bisnisnya. Sayangnya saat ini pasar modal ini masih tersentral atau terpusat. Sehingga dampak langsung ke masyarakat relatif masih terbatas? Menurut Hendry, akan lebih baik jika investasi langsung dalam bentuk kegiatan ekonomi, yang langsung menciptakan lapangan kerja dan pasar permintaan bahan baku. Tim Kupas TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!